Kemudian, mendekati Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Takmir Masjid Nurul Falah Desa Kedung Puji Kecamatan Gombong, Minggu 9 Mei 2021 melaksanakan kegiatan pembagian paket bingkisan lebaran kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan di halaman masjid. Sebanyak 878 paket bingkisan lebaran berhasil dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Menurut Budiyono, Ketua Panitia, dari angka tersebut sebanyak 175 paket bingkisan merupakan bantuan dari Badan Amil Zakat Mufak dan Sodako, Basnas Kabupaten Kebumen, sedangkan 703 paket bingkisan lainnya merupakan bantuan dari berbagai pihak seperti alumni remaja masjid Nurul Falah, masyarakat gedung puji, serta donatur dari berbagai kalangan lain. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, Panitia melaksanakan protokol kesehatan dengan mewajibkan para penerima mencuci tangan, serta diperiksa kondisi tubuhnya. Selain itu, dalam pembagian paket tersebut, Panitia membagi ke dalam beberapa gelombang, sehingga diharapkan tidak terjadi kerumunan yang meningkatkan resiko penyebaran COVID-19. Budiyono menambahkan bahwa kegiatan ini sudah berjalan enam tahun terakhir, dengan menggandeng kerjasama dengan berbagai kalangan. Dilaksanakannya kegiatan ini, menurut Budiyono, diharapkan mampu memberdayakan jamaah masjid Nurul Falah, khususnya di bidang ekonomi, serta dapat meningkatkan kepekaan sosial di antara jamaah, sehingga para jamaah diharapkan dapat saling membantu. Kedepan, pihaknya berharap kegiatan sejenis ini dapat terus berlanjut, dan meningkat serta bukan hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Harapan kedepannya, bahwa kegiatan bakti sosial ini tidak berhenti pada momen-momen Ramadan itu, tetapi bisa kita laksanakan juga di kegiatan lainnya, bahkan ini adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat, terutama jamaah, untuk peduli terhadap jamaah lainnya, khususnya di aspek sosial dan juga ekonomi. Sehingga kedepannya, harapannya adalah seluruh jamaah ini bisa sejahtera, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Dari Gombong, tim Liputan Rati TV memberitakan.